selamat datang kembali di channel berniat trader di video kali ini saya kemarin alisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham grup bakri dan saham headcard yang pertama ada bumi kedua PRMS ketiga NRG keempat Dewa kelima BP ke enam bel ke tujuh IRA ke delapan KF ke sembilan INAP ke sepuluh Sido dan terakhir KLBF langsung saja kesan pertama ada bumi yang dia ditutup di harga 148 menguat 2,06 persen kalau dia transaksi asing net buy kalau dia bukan semarinya bumi biasa aja antara akumulasi dan distribusi itu seimbang langsung saja ke teknikalnya untuk bumi dia diarah gapnya ini apakah mungkin ada pantulan kalau kondisi seperti ini ya ini menurut saya sih udah potensi besar turun downtrend peluang besar itu bisa sampai 130 kalau pun rebound ya kalau kondisi ESG seperti ini mentok ya untuk bumi itu area 160 itu ya paling nutup gap-gap nih udah ditutup gap bawah belum ditutup nih di 141 jadi menurut saya kalaupun rebound besok Senin itu ribu-ribu terbatas lah ya maksimal kalau ngeswing bumi ini ya paling 160 tapi support kuatnya itu ada di 130 kalau Bapak Ibu mau stop loss dulu di bawah turun 140 ya boleh-boleh juga karena berpeluang besar lanjut ke bawah ya untuk bumi jadi seperti itu kalau dilihat dari candle weekly-nya volume buangannya itu besar minggu kemarin jadi kemungkinan besar tetap ada lanjutan candle merah lagi ya bisa sampai 130 itu ya jadi seperti itu untuk bumi mungkin bumi nanti bisa jadi sambil menunggu laporan tahunan Maret April bisa konsolidasi turun dulu ke 130 nanti pelan-pelan naik lagi dia konsol di area ini kita lihat aja kalau dilihat support kuatnya ini kan 128-130 itu jempol itu ya arahnya ke bawah kelihatan juga saat koreksi volume-nya mulai kecil di bawah ya distribusi juga volume kecil nah jadi menurut saya sih bumi tetap akan ke atas nantinya sampai menunggu laporan keuangan tahunan ya tapi ya potensi trend jangka pendeknya turun dulu mungkin bisa sampai 128 itu support kuatnya yang mestinya dijaga oleh bumi sampai Maret April ya jadi seperti itu untuk bumi langsung saja kesan selanjutnya ada BRMS yang ditutup di harga 152 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat transaksi asingnya BRMS hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi langsung saja kata nicalnya serta nical BRMS juga ya berpeluang besar ke bawah ini hapus aja ya gembar ulang kondisi seperti ini udah terlihat pola dead cat bondnya dan resisten yang potensi besar susah ditembusnya itu 160 jadi kalaupun technica rebound ya paling 106 3-165 itu maksimal BRMS kalau dilihat dari candle weekly-nya kondisi seperti ini ada peluang ke 140 ini kemungkinan konsolidasinya rates-nya ini untuk BRMS nanti ya kita lihat aja 140 jebol nggak semestinya kalau itu harus dijaga oleh BRMS jadi kalau bapak ibu nekat ya menurut saya stop loss aja turun kalau dia turun dari 140 seperti itu untuk BRMS langsung saja kesan selanjutnya ada NRG yang ditutup di harga 270 menguat 0,74% kalau dia transaksi asing net sell kalau dilihat bakal semarnya NRG ada akumulasi langsung saja kata nicalnya serta nical untuk NRG kondisi seperti ini kondisinya juga jelek ya ada peluang turun dulu kalau pun rebound ya paling retest trend line down trendnya ini 300 itu maksimal menurut saya habis itu siap-siap turun lagi arahnya berpeluang besar ke 240 kalau dilihat dari candle weekly-nya seperti apa nih tapi bisa beda cerita kalau minggu ini ya minggu ini NRG balik lagi ke atas 300 sampai 310 tapi minggu ini ya kalau nggak dia ke bawah dulu ya ke 232.50 itu mungkin konsolidasi di area bawah ini dulu nanti nanjak lagi ke atas ini volume juga meningkat saat dia turun kalau kondisi seperti ini semestinya coba kalau ditarik dengan pibon acara transfer dari swing low ke swing high nanti kan MA20-nya nih ke area 0,618 golden ratio-nya ya sekitaran 240-250 itu lah jadi titik sandarannya dan mulai konsolidasi mungkin sampai Maret-April baru mungkin di Februari konsolidasi Maret-April mulai nanjak ya puncaknya kemungkinan April pas laporan keuangan jadi seperti itu untuk NRG tapi ini disclaimer on ya langsung saja ke selanjutnya ada Dewa yang ditutup di harga 54 menguat 5,88% kalau dia transaksi asing net sell kalau dia pokoknya semarinnya Dewa ada akumulasi dari FS langsung saja ke technical-nya Dewa technical rebound tapi lebih bagus lagi Dewa itu kalau sudah di atas 60 menurut saya tapi kalau dilihat kondisi seperti ini 5,758 itu udah titik aman pertama ya untuk Dewa di bawah itu hati-hati kalaupun nekat beli Dewa harga sekarang ya kalau dia ke 5,1 lagi ya area ini nih area tanggung ya pasti akan dipermainkan psikologis retail ada retail yang cut loss di 5,1 ditarik naik biar waduh saya nyesal cut loss nanti beli lagi nanti dibawa lagi ke 5,1 cut loss gak kalau gak cut loss trip tell banyak bisa-bisa diguyur ke 50 dan ARB dan ditidurin dulu sampai pada putus harapan banyak yang antri jual baru dimakan lagi sama market maker yaitu ini nih area kritis dan area-area yang sangat mengganggu psikologis ya antara bener tidur atau dia bisa repon ya ini areanya jadi itu yang sering saya hindari kalau beli di area area ini nih ya rawan kita gak tahu rencananya makanya saya biasanya 60,58 itu sudah titik terakhir saya kalau beli dari atas ya beli buy on support kalau misalnya buy on beri out 60 beli ya 58 itu titik terakhirnya 57 56 saya stop loss gak peduli setelah itu mau kemana dia ya pasti memang gak mau naik biasanya seperti itu atau kalau beli dari support gak mau mantul ya kalau dari atas kan seperti ini dari 58 mantul lagi ke 60 nah itu jadi seperti itu ya untuk dewa ya kalau bapak ibu nekat beli di harga sekarang ya itu-hitung aja risk rewardnya tapi biasanya kalau sam-sam bakri jalan jalan juga dewa langsung saja ke sam-sam selanjutnya ada BP yang ditutup di harga 153 menguat 1,32% kalau di transaksi asing net buy kalau di broker semaranya BP ada akumulasi dari broker IE IE kembali akumulasi ya ini biasa lah broker yang main tense langsung saja ke technical secara technical BP kembali di akumulasi oleh broker IE dan membentuk candle hammer kemungkinan besar tetap ada technical rewardnya 157 sampai 160 kalau ditarik trend seperti ini nah ya paling kalau kondisi seperti ini ya karena dia sudah membentuk lower high selama 2 minggu ya mentok 160 162 itu aja terus siap-siap turun lagi walaupun memang ada akumulasi dari broker IE jadi seperti itu aja untuk BP kalau dilihat dari candle weekly-nya weekly-nya buangan paling besar tapi ini paling besar karena ada broker IE hari Jumat itu akum ya kita lihat aja ya teknika rebound gak dia ini dia resisten dulunya cukup kuat sampai dia rebound ke 150 ya semestinya ada teknika rebound mungkin minggu ini ada candle hijau dulu untuk BP tapi untuk naik lebih tinggi lebih dari 130 menurut saya agak berat tapi apakah mungkin ini swing low ya konfirmasinya kalau Bapak Ibu berharap ini bisa naik lebih tinggi kuncinya 150 jangan tutup di bawah itu lagi untuk BP ya berapa persen dari 150 misalnya 3 persen turun dari semestinya lemah itu aja ya untuk BP seperti itu langsung saja ke selanjutnya ada BNBR yang ditutup jargat 70 menguat 2,94% kalau dia transaksi asing net buy kalau dia bakal semarinya BNBR ada distribusi langsung saja ke teknikalnya untuk BNBR kembali rebound lagi dari 68 yaitu mestinya dijaga dan perlu hati-hati kalau sampai jembal di bawah 68 66 arahnya ke bawah apakah ini mungkin dia membentuk swing low-nya low yang lebih tinggi dan kemudian naik dilihat dulu weekly-nya ya time frame-nya kalau dilihat koreksi belum kecil cuman candle-nya kurang bagus ya masih harga tanggung ya antara bener mau naik atau sengaja nih dipancing untuk kembali turun ini aja pakai ya kuncinya 6665 itu turun dari itu yaudah gagal untuk BNBR ya kalau berminat beli BNBR di harga sekarang jadi kuncinya konfirmasinya nggak boleh lagi turun dari 65 seperti itu untuk BNBR langsung saja ke saham selanjutnya ada bel yang ditutup di harga 137 menguat 3% kalau dia transaksi asing net sell kalau jambok kesemarinya bel ada akumulasi langsung saja ke technical-nya 100 technical sudah lama juga nggak lihat bel dari 2 minggu yang lalu karena kelihatannya susah benar menembus 150 kuncinya untuk bel ini menarik akan menarik kalau dia sudah tembus 150 kalau dilihat support kuatnya itu 120 nah itu sekarang di harga pertengahan cuman dia kan bertahan atau mantul dari MA60 ya moving average simple bukan yang MA exponential jadi kondisi seperti ini ya kalau barpa ibu berminat sebenarnya tinggal kuncinya itu turun dari 130 tinggalin dulu aja bel kalau ditarik trend dari bawah masih uptrend semestinya kalau formasi candle-nya seperti ini ya nggak boleh lagi Senin atau selasa jebol support 130 nah itu bisa dijadikan support tinggal stop loss kalau dia memang mau uptrend semestinya minggu ini langsung rebound lagi ke atas lagi untuk bel seperti itu untuk bel langsung saja ke sampelan selanjutnya ada ira yang ditutup di RG 1040 menguat 0,48% kalau di atas asing net bay kalau di boka semarinya ira hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi langsung saja ke teknikalnya ira ini dikumpulin lagi dan kemudian ditarik naik lagi ini kan kelihatan supportnya itu selalu dijaga semenjak 6 Desember sebulan yang lalu itu di seribu kondisi seperti ini tinggal nanti bapak ibu lihat dia jebol gak kelihatannya dia juga sudah membentuk higher low di area ini di higher high ini kalau ditarik seperti ini ini uptrend nah kalau dia sampai jebol lagi seribu yaudah gagal downtrend lanjut stop lossnya di bawah seribu itu aja kalau mau ira cuma likuiditasnya kecil ya kalau dilihat minggu kemarin koreksinya kecil dan ekor cukup panjang dari bawah berarti bayar cukup kuat dari bawah nahan harga dan tetap berada di atas seribu dua puluh seribu tiga puluh itu konfirmasinya minggu ini kalau dia rebond tembus seribu seratus bisa jadi mencoba kembali uptrend kalau ditarik trend dari semenjak Juni 2022 seribu seratus itu tembusannya untuk konfirmasi dia uptrend untuk ira tapi ingat likuiditasnya kecil jadi volatilitasnya cukup tinggi kalau dia naik turunnya seperti itu langsung saja ke selanjutnya ada KF yang ditutup menguat 3,8% harga seribu sembilan puluh kalau dia transaksi asing net buy kalau dia bakal semarinya KF ada akumulasi langsung saja ke teknikalnya sama untuk KF likuiditas kecil dan dia membentuk candle bullish angle pink tapi lebih menarik kalau dilihat KF ini kalau sudah kembali ke atas EMA 20 kompirmasinya 1100 sampai 1130 di atas itu baru menarik semoga saja konpirmasinya dia membentuk candle bullish angle pink untuk pembalikan arah menjadi uptrend teknik reboundnya kalau tembus 1100 bisa sampai 10% dapat kalau dia tembus 1100 ke arah 1200 ke arah EMA 60 jadi seperti itu untuk KF langsung saja ke selanjutnya ada enough yang ditutup di harga 850 terkoreksi 1,73% kalau dia transaksi asing gak ada jual beli kalau dia bekas semarinya enough di distribusi langsung saja kata technical untuk enough ini 3x ARB beruntun setelah dia naik cukup sinipikan dan dibanting turun dengan kondisi seperti ini dia mantul dari support 800 titik amannya 880 kembali ke atas 880 baru baru sinyal bagus dan kembali ke atas trend line downtrendnya ini itu saja ya untuk enough jadi kondisi seperti ini titik amannya 900 di bawah itu skip saja dan gak menarik ya untuk enough saat ini kemarin menarik 2 minggu yang lalu waktu dia rebound ini koreksi naik lagi ARB bangun naik lagi nah itu menarik tapi habis itu kena buang ya gak sempat jualan orang dibuang langsung ARB 4 kali nih jahat juga ya kejam juga ya bandarnya jadi seperti itu saja untuk hinap langsung saja ke salam selanjutnya ada Sido yang ditutup di ARB 745 menguat 0,67% kalau dia transaksi asing net bye kalau di bakal semarinya Sido ada akumulasi walaupun dipis langsung saja ke technicalnya secara technical Sido mulai konsolidasi lagi ya semoga aja bertahan di atas 740 pokoknya hati-hati kalau dia sampai 2 kali membentuk lower low jebol 745 tapi konfirmasinya bisa pakai 700 support kuatnya cuman kalau dia sudah jebol 740 itu udah sinyal kurang bagus ya tapi kalau papa ibu pakai support 700 bisa juga tapi ini kan kelihatan dia sudah membentuk pola symmetrical triangle nah seperti ini tinggal nunggu tembus Eman 20 nya area 750 770 bisa uptrend ya apalagi nih volume meningkat 5 hari kebelakang ini meningkat ya jadi menurut saya sih bisa ada teknika rebound lah Sido cuman pergerakannya lambat ya untuk Sido kalau tertarik ya bisa juga spec buy untuk disimpan jangka menengah 3 bulan 6 bulan kedepan juga oke kalau berminat untuk Sido jadi seperti itu untuk Sido langsung saja ke salam terakhir ada KLBF yang ditutup di RG 2050 terkoreksi 0,96% kalau dia transaksi asing net buy kalau dia broker semarinya KLBF ada distribusi ini ya brokernya sedikit yang nampung kecil-kecil tapi banyak langsung saja ke technical secara technical KLBF lagi konsolidasi kondisi seperti ini volume mulai meningkat ya semoga saja ada teknika rebound akan uji 2180 nya seminggu ke depan kalau dilihat dari candle weekly nya koreksinya makin menurun ya semestinya ada candle hijau minggu ini ya kelihatan juga ISG sepertinya ada peluang teknika rebound minggu ini ya jadi ya bisa dimampatin lah untuk KLBF ya kalau yang tertarik cuman lambat gerak ya ini kelihatan dia konsolidasi semenjak November 2 bulan yang lalu ya tektok-tektok dan pakai aja support kuatnya 2000 jempol itu ya berarti akan turun lebih dalam seperti itu cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel Burnet Rider ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbang Bapak Ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chat-nya dan juga free konsultasi portfolio kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati